Selamat malam saudara bagaimana kabar anda semoga selalu sehat dan bagi anda yang masih dalam perjalanan kembali ke Jakarta maupun juga tempat tinggal anda kami akan berikan pantauan beberapa titik arus balik khusus untuk anda. Selengkapnya hanya di Kompas Malam, Kompas TV independen terpercaya bersama saya Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam saudara, polisi memeriksa perempuan yang diduga pemicu terjadinya penganiayaan anak AKBP Akhirudin terhadap mahasiswa Ken Admiral. Perempuan teman dekat Ken diperiksa di Krimum Polda, Sumatera Utara sejak Jumat sore tadi. Perempuan tersebut muncul dalam percakapan antara pelaku dan korban yang diduga menjadi pemicu awal perselisihan hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa lebih dari 10 saksi terkait penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhirudin terhadap mahasiswa Ken Admiral. Fokus penyidikan kita adalah menuntaskan dengan segera dan secepat mungkin terkait dengan tindak pidana awal, yaitu penganiayaan yang dimana kita sudah menetapkan tersangkanya yang lupa dan juga sudah menahan. Orang-orang yang ada di dalam TKP, yang ada di sekitar TKP, pun juga pemilik rumah, itu sudah kita miliki terhadap. Semuanya didalami, jadi yang ada di dalam TKP itu kita semua lakukan penyelidikan. Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional Tokong Polnas meminta Polda, Sumatera Utara cepat menyelesaikan kasus yang menjerat AKBP Akhirudin Hasibuan, yang membiarkan tindakan penganiayaan seorang mahasiswa bernama Ken yang dianiaya oleh anaknya, Aditya Hasibuan, pada 22 Desember 2022 lalu. Anggota Kompolnas Yusuf Marsy meminta adanya kepastian hukum dari sisi pidana, dari dua sisi, dan pemeriksaan kode etik terhadap AKBP Akhirudin terkait kasus ini. Posisi, kasus posisi orang tua terserangka tersebut, bagaimana prosesnya baik secara etik maupun pidana tentu, ini perlu banyak-banyak komponans memberikan saran sekaligus mendorong agar cepat dituntaskan dan kepastian hukumnya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara AKBP Akhirudin, terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2021 dengan total 467 juta rupiah. Namun, Akhirudin tidak melaporkan memiliki Rubicon, motor Harley Davidson, rumah senilai miliaran rupiah, dan tempat indekos tiga lantai. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami LHKPN, AKBP Akhirudin Hasibuan. Menurut kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri, sebagaimana yang sudah disampaikan Deputi Pencegahan saat ini sudah dibentuk tim pemeriksa LHKPN yang bersangkutan. Artinya, setelahnya tim segera melakukan pemeriksaan faktual dan data LHKPN yang dimaksud. Terima kasih telah menonton!